Ya, Shalom, selamat sore. Kita ketemu dalam channel Berita Kakiku karena firmanmu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini tanggal 31 Desember 2020, jam 6 sore, waktu Indonesia bagian tengah. Beberapa jam ke depan kita akan mengakhiri tahun ini dan kita akan menjongsok tahun 2021. Banyak hal mungkin yang sudah kita lalui di tahun ini, tetapi kita percaya bahwa sebagaimana Tuhan memimpin kita sepanjang tahun 2020 ini dengan segala permasalahan yang ada, ala yang sama juga kita yakin akan memimpin kita di tahun 2021 ke depan. Hari ini saya tidak akan membahas firman Tuhan apa-apa, saya ingin berterima kasih buat setiap orang yang berkontribusi dalam channel ini, sehingga akhirnya channel ini boleh ada. Setiap orang yang sudah menonton dan memberi diri untuk subscribe di channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya bersyukur di tahun ini channel ini boleh ada. Mungkin saya bisa cerita sedikit mengenai channel Berita Kakiku ini. Sebenarnya dari setiap tahun 2018, saya sudah punya beban, Tuhan sudah taruhkan beban dalam hati saya untuk membuat sebuah channel rohani. Tapi waktu itu saya banyak berdali, saya pasti namanya banyak mempertimbangkan banyak hal, sehingga itu akhirnya tertunda-tertunda terus sampai dengan akhirnya tahun 2020. Dan tepatnya pada tanggal 14 Februari 2020, akhirnya saya memutuskan untuk membuka, membuat channel ini. Dan video pertama saya upload satu bulan setelah itu. Saya bersyukur itu semua berkat-berkat pimpinan Tuhan sampai dengan hari ini. Ini adalah video yang ke 96 atau 97 ya. Dan saya bersyukur bahwa ini semua adalah berkat kasih hatinya Tuhan, sehingga membuat kita semua ada. Dan sekali lagi terima kasih buat setiap orang yang sudah setia menonton dan memberi diri untuk subscribe. Sebelumnya saya ingin minta maaf juga karena selama dalam video-video yang ada dalam channel ini, saya tidak pernah menyebutkan nama saya. Jadi semata-mata bukan bertujuan untuk saya menutup diri atau menyebunyikan diri dari Anda semua. Tetapi saya ingin supaya setiap kita lebih memperhatikan tentang firman Tuhan yang disampaikannya ketimbang orang yang berbicara. Jadi siapa yang berbicara di sini tidak penting, tapi yang penting adalah firman Tuhan diberitakan. Dan itu yang membuat kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Jadi saya berdoa supaya di tahun depan kita semakin maju, semakin kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan ingat pesan Tuhan yang saya buat dalam sebuah video, bahwa tahun depan persiapan jalan bagi Tuhan supaya Tuhan bisa menyatakan dirinya atas semua orang. Dimanapun Anda berada, apapun apa sinode Anda atau denominasi Anda, kita adalah satu di dalam Kristus dan kita sama-sama jadi apa sih namanya, menyampaikan firman Tuhan buat banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang, agar nama Kristus dipermuliakan. Sekali lagi, selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati.